Selamat malam Bapak Ibu Cemaat yang dikasih Tuhan dalam penghujung acara bulan keluarga pada malam hari ini. Mari kita belajar mendengar firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Bapak untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan firmanmu, Tuhan yang menolong dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 15 demikian firman Tuhan. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu dalam kehidupan kita selalu ada dua hal yang mengirini. Yaitu suasana hati yang senang dan suasana hati yang sedih. Dan itu hadir mengiringi kehidupan manusia. Kadang manusia sedih, kadang manusia bahagia, dan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Lalu apa maksud dari firman ini? Dalam firman ini jelas dikatakan, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Allah menginginkan kita untuk hidup solider atau setiap kawan. Solider artinya bahwa kita mau mendengar, mau merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam keseharian kita, memang itu bisa terjadi. Ketika orang mengalami sukacita, hendaklah kita bersuka cita. Ketika orang mengalami kesedihan, hendaklah kita juga ikut bersedih. Bapak-Ibu dalam kehidupan kita, kadang-kadang yang pertama itu lebih sulit. Kenapa? Ketika orang bahagia, ketika orang sukses, kadang-kadang kita berpikir sebaliknya. Kita menjadi kiri hati. Yang kedua, kita memang lebih mudah. Ketika orang bersedih, kita bisa merasakan kesedihan orang lain. Bapak-Ibu yang cemaat dikasih Tuhan, kita diajarkan untuk bisa empati. Empati adalah bagaimana kita bisa memahami, merasakan pikiran melalui pengalaman orang lain. Dengan memasuki sudut pandang dari orang lain. Mari kita belajar hendaknya kita bisa memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dalam penghujung bulan keluarga ini, mari kita belajar. Untuk mau memahami pikiran dan perasaan suami, istri, anak, menantu. Untuk terbuka, saling menghargai, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Amin.